Buya Yahya menjawab Baik Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Semoga Buya dan seluruh keluarga besar Alhamdulillah selalu ada dalam keberkahan Dan kemuliaan dunia dan akhirat Gini Buya ingin bertanya Tentang penjelasan dan perbandingan Antara ibadah istikamah Dan ibadah dengan nama-nama Ibadah apa? Dengan hawa nafsu Ibadah istikamah dan ibadah dengan hawa nafsu Saya membaca salah satu mutiara hikmah Buya Yang ke-76 Tentang istikamah Yang bunyinya Tanda ketulusanmu dalam beribadah adalah Adanya keistikamahan Biarpun keadaan berubah-ubah Saya ingin menggerisbawahi kata keadaan berubah-ubah itu Buya Contohnya pada saya yang seorang ibu rumah tangga memiliki anak balita dan orang tua yang sedang sakit Yang menjadikan saya kadang kesulitan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang sebelumnya biasa atau bisa saya lakukan Apakah jika saya tinggalkan pada saat kondisi tertentu saya menjadi tidak istikamah Atau apakah jika saya paksakan untuk beribadah maka ibadah saya tergolong Ibadah karena hawa nafsu Yang kedua Buya Di sini Alhamdulillah kami berusaha istikamah untuk melaksanakan zikir padikan petang Suami saya sudah melaksanakan zikir yang dianjurkan dari Buya Yaitu seperti Wirdul Latif dan Latiful Haddad Sementara saya mengamalkan zikir pagi petang Hasan Alhamdulillah Apakah tidak apa-apa itu Buya Dan apakah zikir yang kita lakukan itu memberikan manfaat kebaikan keberkahan untuk seluruh keluarga atau seisi rumah Atau hanya untuk pribadi yang membaikannya saja Itu adik Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk beristikamah Itu perlu kesabaran Dan perlu ilmu Betul yang ditanyakan Bisa jadi orang yang ingin beristikamah tapi tidak dibaringan dengan ilmu Maka masuk wilayah nuruti hawa nafsu Mentang-mentang dia adalah sudah Biasa istikamah melakukan sholat berjamaah di masjid Ibunya sakit minat ditemani gak mau katanya pak Ibu saya harus istikamah Itu hawa nafsu Maka bedanya istikamah Yang sesungguhnya dengan hawa nafsu adalah Jika ternyata dalam beristikamah itu melakukan dosa Maka itu pasti hawa nafsu Karena dia melakukan keistikamah tersebut ingin mendapatkan pahala dari Allah Kenapa dia melakukan dosa bersama keistikamahnya Yaitu tadi dia ingin sholat berjamaah di masjid tapi nyakiti ibundanya Yang minta ditemani dia gak mau Maka itu hawa nafsu Pertanyaannya betul bagaimana dengan keadaan yang berbeda-beda Apakah nanti menjadi hawa nafsu? Keadaan berbeda saya harus istikamah Berarti pemahaman tentang istikamah itu yang harus dijelaskan Baik Anda sebelum punya anak bisa melakukan banyak hal Mungkin sholat anda, duha anda bisa full delapan rokaat Tahajudnya pun juga Masya Allah mungkin Bisa Wirtirnya saja bisa sampai sebelas rokaat Wirtirnya Tapi setelah punya anak ternyata banyak berubah Karena sudah punya anak Kesibukannya Akhirnya sholat duhanya pun menjadi dua atau empat rokaat Kemudian setelah itu bangun malamnya pun menjadi ngepress lima rokaat Dua rokaat di double antara sholat hajat, istikharah, dan lainnya Ini adalah hanggananya ustad Merasa dia setiap hari berdakwah kesana kemari Maka sholatnya sedikit-sedikit Kemudian wirtir Dua belas satu menjadi lima Nah kayak begini nih gimana? Kan berubah-ubah ternyata ibadah saya berubah Berarti pemahaman tentang istikamah harus fahamkan Ibu yang solehah Masya Allah luar biasa Jadi Yang dimaksud istikamah itu adalah Dalam keadaan apapun Tetap melakukan kebaikan Jadi kalau tidak Kalau memang keadaan berubah Maka istikamah Istikamah berbuat baik kepada Allah Melakukan kebaikan Ini yang dirubah, disesuaikan Misalnya karena Anda punya anak Susah dilepas Sehingga sholat Tuhan Anda pun Agak cepat-cepat Yang biasa delapan rokaat menjadi dua rokaat Tidak apa-apa Dua rokaat Anda termasuk masih istikamah Karena apa? Anda ini karena ada udhur Tapi tanda kesungguhan Anda adalah Jika suatu ketika nanti Anak sudah gede Dia akan balik kepada delapan rokaat Satu Yang kedua untuk buktikan Kalau Anda sungguh-sungguh masih istikamah Anda ganti dengan ibadah yang lainnya Misalnya apa? Saya tidak bisa melakukan sholat Akan tapi saya akan baca dikir Solawatan Yang banyak Saya ganti solawat seribu rokaat Apa? Sebelum kali solawat Ada gantinya Sama misalnya Saya biasa menghadir pengajian Masya Allah Karena ibu ndah saya sakit Atau karena anak saya Saya kelahiran Maka saya menjadi tidak bisa menghadiri masjid Tapi saya rindu Oke Benar tidaknya akan dibuktikan Ternyata kerinduannya akan Diwujudkan dalam bentuk Dia mengikuti di televisi Mengikuti radio Tidak sampai di situ Cuma kalau mengikuti pengajian saja Kan saya tidak berpengajian Biasanya kalau saya pergi Kan pakai motor Pakai mobil Itu kan ada bengsinya Berarti saya yang ngaji dari rumah Saya akan keluarkan duit Anggap saja bengsinya satu liter Agar saya berikan fakir miskin Atau saya gunakan Itu tandanya Tidak bisa tidak Pasti begitu Kalau orang istiqomanya Karena Allah Pasti dia akan mencari penggantinya Apa sih Seperti halnya Kalau kita Kita urusan dunia itu Istiqomah gampang Kita dapat Pekerjaan Setiap hari Bisa menghasilkan 200 ribu 200 ribu Cuma ternyata Waktu kerjaannya Hanya separuh Berarti gajinya Cuma 100 ribu Gimana Karena kebutuhan saya Sudah biasa 200 ribu Kenapa Dia ngompreng cari kerjaan lain Lagitu loh Apapun yang bisa saya kerjakan Tapi urusan duit kan gampang Istiqomah Tapi urusan ibadah Banyak beralasan Kita kadang-kadang Maka Anda Dengan kesibukan Anak-anak Anda Justru istiqomah Istiqomah Anda adalah Anda rawat Anak-anak dengan benar Akan tapi Anda pasti akan Mencuri-curi waktu Untuk melakukan kebaikan Yang selama ini Anda lakukan Dan itulah Poin Kelebihan bagi Anda Poinnya Anda mendapatkan nilai Plus bagi Anda Baik Kemudian masalah zikir Yang dikumpulkan Dari Imam Hasan Al-Banna Sering disebut dengan Ma'thurat Adalah diambil dari Bakindan Nabi S.A.W Dan tidak beda jauh Dengan apa yang dibawa Al-Imam Haddad Cuma Imam Haddad Ada tambahannya lagi Kemudian plus Ada sanatnya Anda bisa mengambil Dari suami Suami yang guru Maka Kalau barangnya sama Dari Nabi S.A.W Cuma bedanya Anda kalau membaca Ratibul Haddad Misalnya Anda bisa mengambil Ijazahnya langsung Berarti karena Di dalam Rabi Tul Haddad Dan Ratibul Latif Itu ada Tambahan doa-doa Yang lainnya Berarti kalau Anda Mengamalkan Ratibul Haddad Anda sama mengamalkan Ma'thurat itu Ma'thurat itu adalah Doa-doa Yang diambil Dari Al-Quran Dan Hadith Nabi Di dalam Ratibul Haddad Ada Di dalam Mewi Tul Latif Ada doa-doa Yang diambil Ada plus Doa-doa tambahannya Makanya Kalau Anda Baca Ma'thurat Sah Dapat pahala Hadith Hadith Tapi kalau Anda Baca Ratibul Haddad Ada dapat Tambahan lagi Ada banyak doa Lebih dari itu Anda akan bisa Sama-sama dengan suami Doa bareng Dan sebagainya Seperti itu Selagi semua doa Dari baginda Nabi Adalah istimewa Ada baik Agar tapi Kelebihannya Daripada bacaan doa Itu adalah Kalau ada sanat Ada ijazah Itu adalah Ada kemantapan Biarpun kita baca Doa dari Nabi Tidak perlu pakai ijazah Tidak perlu Cuma dengan pakai ijazah Lebih mantap lagi Maka kami himu Anda Kalau bisa Membaca Anggap saja Ma'thurat Anda baca Tapi Ratibul Haddad Agar Anda bisa membaca Dengan suami Anda Wirtul Latif Anda baca Agar Anda bisa membaca Dengan suami Anda Barang-barang Semakin indah setelah itu Baik ini saja Wallahu'alam Bisa Terima kasih